assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami tulis at channel kaligrafi sekarang pengerjaan kaligrafi kubah ini media dum kubah yang berukuran diameter 960 cm dan tinggi 365 cm ya guys jangan lupa kopinya juga disediakan bahan cat juga alat lukis seperti kuas ini saya menggunakan cat bermerek nippon paint vinylec dan memakai cat berwarna kuning untuk bagian atas oke langsung ke tahap pengeblokan ini si mas bro langsung menaiki tangga yang sudah disediakan saya menggunakan tangga scaffolding seukuran 3 meter ya Nah itu dia hasilnya yang sudah link dilingkari oh iya untuk tahap pembuatan lingkaran kubah untuk tengah itu sudah lengkap ada di video atau tanda di atas ya guys atau saya tulis di deskripsi di bawah dan ini tahap pengeblokan kota Asmanusna saya menggunakan jet berwarna hijau tua ini di blok keliling ini pengeblokan tahap pertama jadi kelihatan masih kurang terang ya kalau sudah tiga kali pengeblokan baru kelihatan maksimal oh ya untuk alat pengukuran garis-garis di tengah saya menggunakan pralon dan pensil pensil disambung biar biar nyampe karena medianya sangat tinggi jadi biar tidak kelihatan susah untuk membuat garis jadi saya menggunakan pensil disambung dengan pralon ini teknis termudah untuk membuat garis-garis garis lengkung seperti gambar yang disamping guys yang ditandai inilah cara pembuatan bunga-bunga seperti yang ada di gambar samping ini ya guys ya terus sekarang berlanjut ke pemasangan ornamen atau istilahnya benang sari yang ada di tengah tengah-tengah kubah untuk tutorial pemasangan ornamen juga sudah lengkap di tanda di atas guys dan si mas bro tetap melanjutkan tahap pengeblokan di kotak nomor tiga ya untuk pembuatan gradasi warna saya menggunakan ungu2 untuk menggunakan ungu2 sampai ke ungu paling muda dan yang paling atas saya menggunakan cat berwarna putih jadi disamping ornamen ini saya hapus pakai warna putih oke dilanjut pengeblokan ungu muda di kotak nomor 4 dan ini pengeblokan kotak Asmurusna kotak nomor 3 saya juga menggunakan cek warna-warna hijau muda ini hasil sementara guys masih tahap pengeblokan oke sambil berlalu saya menulis Asmurusna dari lafal ar-rohman dan sekarang penulisan lafal ar-rohim dan sekarang mas bro beralih ke kotak ungu muda nomor 6 ya guys jadi semakin ke atas ini warna ungu warna ungu semakin muda dan inilah penulisan lafal ar-rohim saya percepat videonya biar gak terlalu lama ya guys dan keliling sampai selesai sekarang Assalam Al-Mu'min Al-Mu'aymin istirahat dulu ya guys sambil menikmati hidangan oh ya jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video update-update kami oke guys sekarang berlanjut ke kotak terakhir yaitu nomor 9 ungunya langsung ke paling muda ya guys dan inilah hasil sementara ini masih tahap penebalan lafal dan ini penulisan bagian bawah sudah selesai ini dikerjakan satu hari ya guys tutorial penulisan kaligrafi sudah ada di tanda di atas ya guys Alhamdulillah sudah selesai guys inilah hasil penggarapan kaligrafi kubah media diameter 960 cm dan tinggi 360 cm ya guys jadi inilah penampakan setelah digarap selama 10 hari untuk benang sari di atas saya menggunakan kombinasi cat hijau dan coklat juga ada warna emas di tengah-tengah bunga juga jarum coklat di pinggir yang tertulis surah al-ikhlas dan bagian bawah untuk kotak-kotak asmahul husna ini menggunakan cat warna hijau tua kombinasi sama hijau muda untuk kaligrafi bagian bawah saya menggunakan surah al-kahfi ini tulisan tampak detailnya oh iya guys untuk pemasanan kubah bisa langsung menghubungi bapak sucip ini tolong mbak assalamualaikum warahmatullahi berkatuh kami dari perusahaan kubah madina jaya bekerja sama dengan kaligrafi art kaligrafi yaitu bapak mustafa alhamdulillah proses asmahul husna untuk kubah madura selesai untuk pemasanan dan info pemasanan kubah atau pemasanan kubah bisa berhubungi di facebook madina jaya dengan tertera nomor telepon kami sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati